Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayu Astari, NIMS 19-011-014-035 dari Kelompok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Anissa, NIMS 19-011-014-001 dari Kelompok 1 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mal Ma'ruf, NIMS 19-011-014-040 Terima kasih Mikania Mikranta L Merupakan tumbuhan gulma merambat yang berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah Memiliki nama ilmiah Mikania Mikranta Kun Klasifikasi gulma ini yaitu Mempunyai Kindom Pelantai Superdivisi Spermatopita Divisi Magnolepita Kelas Magnolepsida Subkelas Asteridae Ordo Asterales Pemili Astereseae Genus Mikania Species Mikaria Mikranta L Jika ciri umum yaitu Batang sembung rambat berwarna hijau muda Dan ditumbuhi rambut-rambut halus Pada setiap ruas batang terdapat dua haladaun yang saling berhadapan Tunas baru dan bunga Daun sembung rambat berbentuk segitiga yang menyerupai hati Dengan panjang 4-9 cm dan lebar 2-9 cm Permukaan daun menyerupai mangkok dan tepi daun bergerigi Bunga tumbuhan sembung merambat Berwarna putih, berukuran kecil Serta tumbuh dari ketik daun atau pada ujung tunas Pengendaliannya yaitu Dapat dilakukan dengan beberapa cara Yaitu mekanik, biologi, dan kimia Keunggulan dalam pengendalian herbicida sintetis Adalah efektivitas yang cepat terlihat terutama untuk area yang luas Akan tetapi jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang Dapat menimpulkan negatif bagi lingkungan Sehingga perlu adanya pengendalian alternatif Saya akan menjelaskan tentang gulma jekeng atau jeperus iria Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, Dipisi Spermatopita, Klas Monocotyledoniae, Ordo Ciperales, Famili Ciperachae, Genus Ciperus, dan Species Ciperus iriael Morfologi dari gulma ini yaitu akar serabut yang tumbuh menyamping berwarna merah kecoklatan Batang tumbuh tegak bersegi agak lunak berwarna hijau sampai kekuning-kuningan Daung licin berbuluh pada bagian ujung di bagian pangkal batang dengan lebar 2-5 cm Bunga terdapat di ujung berwarna kekuning-kuningan berbentuk payung anek bulir berbentuk garis atau lanset Tertekam dan meruncing Panjang 5-10 mm dan lebar 0,8-1,0 mm Gulma ini banyak ditemukan pada lahan padi yang ditanam secara tabela atau tanaman benih langsung, kering atau basah Juga ditemukan pada pertanaman padi dengan cara pindah tanam Tapi gulma ini lebih cenderung muncul pada pertanaman padi tabela kering Gulma Ciperus iria ini senang tumbuh pada lahan lembab sampai basah Waktu munculnya dalam waktu 7 hari Masa tanaman dewasa paling sedikit 30 hari Keadaan fisik pertumbuhannya yaitu tegak tumbuh dalam rumpun tinggi sampai 0,8 meter Daya saing atau potensi rumput ini mengurangi hasil panen padi pada kerapatan gulma tinggi adalah sedang Kehilangan hasil berkisar 20% sampai 50% Siklus hidup gulma ini tahunan berkembang biak dengan biji, dormansi atau masa istirahat biji sampai siap berkecambah dan tumbuh sekitar 75 hari Ada pun pengendalian dari gulma ini yaitu dengan cara penyiangan dengan tangan serta penggenangan lebih awal Serta pengendalian secara kimiawi menggunakan herbicida Ada pun klasifikasi dari gulma eklipap prostata atau urang arinya itu Kindom plantae, subkindom viridi plantae, divisi traseopita, subdivisi spermatopitina, kelas magnoliopsida, ordo asterales, family asteraceae, genus eklipta L Spesies eklipta prostata Nah disini saya akan menjelaskan tentang gulma eklipap prostata atau urang aring Eklipap prostata atau urang aring adalah jenis tanaman anggota suku asteraceae dan sering dianggap sebagai tanaman liar dan gulma Tanaman ini dikenal karena fungsinya sebagai penyubur rambut Tanaman ini tumbuh di daerah beriklim tropis dan bisa tumbuh sampai ketinggian tepi pantai hingga 1,500 meter di atas permukaan laut Tanaman eklipap prostata atau urang aring adalah tanaman yang bertangkai banyak Sering ditemui tumbuh liar di pinggir jalan atau tanah lapan selain di hutan Masih sedikit masyarakat yang membundidayakan tanaman eklipap prostata atau urang aring ini Dan masih menganggap tanaman eklipap prostata atau urang aring sebagai gulma Ada pun morfologi dari eklipap prostata atau urang aring yaitu Akar tanaman eklipap prostata atau urang aring adalah akar tunggang Dan berwarna putih Tanaman eklipap prostata atau urang aring berupa ternah Semusim dengan batang yang tegak atau berbaring Dan kerap bercabang-cabang hingga 80 cm Batang urang aring atau eklipap prostata berbentuk bulat Berwarna keunguan dan berambut putih Letak daun duduk berhadap-hadapan berbentuk lanset yang memanjang hingga bulat oval memanjang Pangkal batang dan ujung meruncing Tepi daun eklipap prostata atau urang aring bergerigi atau hampir merata Kedua permukaan daun ini berambut Daun tanaman eklipap prostata atau urang aring berbentuk bulat Oval yang memanjang dengan ujung daun yang meruncing Bagian samping daun bergerigi halus atau hampir rata Kedua permukaan daun eklipap prostata atau urang aring memiliki rambut Dan bila dirabat terasa agak kasar Pertulangan daun eklipap prostata atau urang aring menyirip Panjangnya berkisar 2-3,5 cm dengan lebar 5-10 mm Bunga pada tanaman eklipap prostata atau urang aring merupakan bunga majemuk Yang bergabung dalam bongkol berdiameter kurang lebih 4 mm Dan tangkainya berukuran panjang atau berukuran sekitar 4 cm serta berwarna putih Kemudian 2-3 bongkol berkumpul di ujung atau ketiak daun Mahkota bunga berbentuk seperti pita yang menyempit dan bergigi dua Bunga cakram berbentuk tabun dan berwarna putih Buah tanaman eklipap prostata atau urang aring berbentuk pipi memanjang dan keras Serta berbulu buah eklipap prostata atau urang aring berdiameter kurang lebih 1 mm dan berwarna hitam Biji eklipap prostata atau urang aring berbentuk jarum dengan panjang ukurang 2,5 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!